Pembasket berjenggot NBA, James Harden, merupakan salah satu shooting guard terbaik yang pernah ada di NBA. Berbeda dengan shooting guard-shooting guard hebat yang lain, Harden ini juga amat jago dalam playmaking dan melakukan rebounds. Bisa dibilang, selain handal dalam menembak, Harden ini juga amat handal dalam mencetak triple-double. Faktanya, dengan total 74 triple-double, Harden saat ini merupakan pemain aktif dengan triple-double terbanyak keempat di Liga dan berada di posisi ke-8 all-time. Harden merupakan monster yang saat ini masih berada di NBA. Sayangnya, di usianya yang sudah tua ini, Harden mulai berubah menjadi seorang tukang pindah tim. Semenjak ia pindah ke Brooklyn Nets, ia berubah menjadi pemain yang hobi pindah-pindah tim dan saat ini, di Philadelphia 76ers, Harden pun juga ingin pindah tim lagi. Buat kalian yang lagi nyari jersi basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek EZ Sportswear. Berbagai jersi NBA tersedia di sini, mulai dari jersi Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersi yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh iya, kalian juga bisa custom jersi suka kalian di EZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian yang lagi ngebuat tim. Yuk berubah cek EZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Sebelum berstatus sebagai pemain Philadelphia 76ers, James Harden merupakan seorang syuting guard untuk sebuah super tim yang gagal, Brooklyn Nets. Menurut kabar yang beredar, Harden ini tidak suka dengan Kyrie Irving dan cara Brooklyn Nets menganak sulungkan Kyrie. Karena masalah tersebut, Harden pun akhirnya meminta supaya Brooklyn Nets men-treatnya ke tim lain dan akhirnya, pada 10 Februari 2022, Nets pun mengabulkan permintaan Harden dan men-treatnya ke tim lain, yaitu Philadelphia 76ers. Harden begitu senang karena tahu dirinya di-treat ke Sixers. Selain karena ia sudah tidak lagi berurusan dengan Kyrie Irving, Harden juga senang karena ia bisa berduet dengan Joel Embiid. Dan juga, ia akhirnya bertemu dengan sobat lamanya yang saat itu menjabat sebagai Presiden Philadelphia 76ers, Daryl Morey. Untuk informasi, Morey ini merupakan general manajera Houston Rockets dari tahun 2007 sampai 2020. Oleh sebab itu, Harden sangat akrab dengan pihak kelahiran Wisconsin ini. Musim pertama dengan Philadelphia 76ers berjalan cukup baik. Meski ia bukanlah seorang skorer utama, tapi Harden tetap berhasil tampil apik, terutama dalam mengirim asis. Di musim keduanya, yaitu musim 2022-2023, Harden tampil semakin apik. Ia bahkan berhasil menjadi pencetak asis tertinggi di Liga, dengan rataan 10,7 asis per game. Itu merupakan hal yang luar biasa. Di sepanjang kadangnya, James Harden hanya pernah dua kali menjadi asis leader, yaitu di musim 2016-2017, di saat ia sedang panas-panas di Houston Rockets, dan di musim 2022-2023 kemarin, di mana ia berseragam Philadelphia 76ers. Harden benar-benar luar biasa. Ia berhasil mencatatkan poin yang cukup oke, serta berhasil menjadi asis leader. Meski begitu, meski sudah menjadi asis leader, tapi di musim kemarin, Harden tetap tidak terpilih menjadi all-star. Rupanya, musim 2022-2023 kemarin kemungkinan akan menjadi musim terakhir Harden bersama Philadelphia 76ers. Tak lama setelah kalah dari Boston Celtics di NBA Playoff 2023, tiba-tiba saja, pemain berjenggot lebat ini request untuk ditrade. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi betah ada di Sixers dan segera ingin keluar mencari tim baru. Hal ini benar-benar aneh, padahal Harden masih terikat kontrak dengan Sixers. Musim 2023-2024 harusnya menjadi musim terakhir Harden jika sesuai dengan kontrak. Meski begitu, Harden berkata bahwa ia sudah tidak betah di Sixers dan ingin keluar di tahun 2023 ini juga. Menurut seorang insider NBA, Syams Chamaria, salah satu alasan mengapa Harden ingin keluar dari Sixers adalah karena ia sedang ribut dengan Presiden Philadelphia 76ers, Daryl Morey. Hal ini jelas sangatlah mengejutkan. Salah satu alasan mengapa Harden tadinya mau di Sixers adalah karena Daryl Morey. Tapi kini, usai satu tahun, hubungan Harden dan Morey malah merenggang. Sampai-sampai Harden ingin keluar karena ribut dengan Morey. BTW, ini bukanlah pertama kalinya Harden request untuk di-trade. Sebelumnya, saat masih berseragam Houston Rockets, Harden juga pernah meminta untuk di-trade. Menariknya, Houston Rockets saat itu tidak langsung mengabulkan permintaan Harden. Harden bahkan masih sempat bermain di awal musim 2020-2021. Meski ia terlihat sudah sangat out of shape dan sudah tidak terlalu niat bermain, tapi Harden masih amat tajam. Di game pertamanya di musim 2020-2021, Harden yang saat itu terlihat sudah out of shape, masih terlalu panas dengan 44 poin dan 17 asis. Meski sudah request untuk di-trade oleh Rockets, tapi Harden saat itu tetap memberikan performa terbaiknya. Sampai video ini dibuat, masih belum ada tindakan nyata apapun dari Sixers. Saya yakin Sixers pastilah tengah kebingungan, karena bukanlah hal yang mudah untuk men-trade seorang pemain bintang sekelas Harden. Harden sendiri sebenarnya punya tujuan khusus untuk trade-nya kali ini. Ia berkata, ia ingin di-trade ke tim yang dihuni oleh rekan lamanya, yaitu Los Angeles Clippers. Untuk informasi, Russell Westbrook, rekan lama Harden di O'Casey dan Houston Rockets, saat ini tengah bermain di Clippers. Selain Westbrook, dua bintang Clippers, Paul George dan Kawhi Leonard, juga bermain di Clippers. Jika seandainya Clippers bisa mendapatkan James Harden tanpa mengorbankan Kawhi, PG-13, atau Russell Westbrook, maka hal ini jelas akan menjadi hal yang lamat luar biasa. Bayangkan, Kawhi Leonard, Paul George, Westbrook, dan Harden di satu tim yang sama. Bila hal ini terjadi di tahun 2017, dunia NBA pasti sudah gila. Ini lebih gila dari super tim Warriors 2017. Bagaimanapun, meski Harden tertarik untuk ke Clippers, tapi Clippers sepertinya tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan Harden. Lewat perwakilannya, Clippers mengatakan bahwa mereka mau saja mendapatkan Harden, tapi mereka tidak ingin aset first round picks dan pemain muda mereka, Terence Man, dimasukkan ke dalam paket trade. Hal ini merupakan hal yang gila. Harden memang sudah tua dan mulai rawan cedera, tapi para first round picks dan Terence Man jelas tidak sebanding dengan Harden. Terence Man, pemain yang tidak ingin mereka lepas, bahkan hanya mencatatkan rataan sekitar 9 poin dan 3 ribbons saja di NBA. Clippers jelas tidak berniat untuk mendapatkan Harden di musim ini. Clippers mungkin tidak terlalu berniat mendapatkan Harden, meski begitu, rival Clippers, LL Lakers, terlihat berniat untuk mendapatkan Harden. Meski squad Lakers terlihat cukup solid dalam menyambut NBA musim 2023-2024, tapi kabarnya Lakers masih berniat untuk mendapatkan Harden. Entah siapa yang akan mereka trade, tapi yang jelas LeBron James dan Anthony Davis pastilah berada di daftar yang tidak akan Lakers trade. Harden benar-benar terlihat muak di Sixers. Ia menghapus segala hal yang berhubungan dengan Sixers di media sosialnya. Ia juga baru-baru ini menuliskan story tanda galau di Instagramnya. Intinya, Harden ini tidak menemain soal keinginannya untuk keluar dari Sixers. BTW meski ingin keluar dari Sixers, tapi Sixers tidak punya kewajiban untuk mengabulkan permintaan Harden. Harden pun juga tidak bisa memaksa Sixers dengan cara menolak untuk bermain. Dahulu, pemain bisa saja merengek dan menolak untuk bermain, tapi saat ini mereka sudah tidak bisa. Di peraturan terbaru NBA, tertulis bahwa pemain yang menolak untuk bermain selama lebih dari 30 hari akan mendapatkan hukuman berupa tidak diperbolehkan masuk ke pasar bebas agen. Nah, jadi, jika Harden di musim 2023-2014 nanti menolak untuk bermain selama 30 hari atau lebih, maka bisa dipastikan ia tidak akan bisa masuk ke pasar bebas agen di tahun 2024. Hal ini jelas merupakan mimpi buruk bagi seluruh pemain. Tapi, semasuk ke pasar bebas agen, itu artinya pemain tersebut akan bersatus tidak jelas. Menurut saya, aturan baru ini merupakan aturan yang bagus. Saat ini, banyak pemain yang bertindak seenaknya seperti Harden. Banyak pemain yang merengek untuk keluar, padahal mereka masih terikat kontrak dengan tim yang mereka huni. Aturan baru ini jelas membuat para pemain berpikir 2-3 kali saat meminta trade. Aturan ini juga menyelamatkan tim dari resiko pemain bintang yang merengek untuk ditrade. Saat ini, Harden masih berstatus sebagai pemain Sixers. Sixers belum mengambil langkah apapun sejauh ini dan... Mari kita tunggu bagaimana nasib Harden dan Sixers sampai di musim 2023-2024 nanti. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek Aziz Sportswear. Cari jersi NBA atau membuat jersi custom. Aziz Sportswear jawabannya. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.